selamat menikmati 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 jalan buntu tidak ada selamat menikmati pengacara yang canggih setengah mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepul visitors selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aja bareng Gusti Allah merintah namo co-salawat kaya apa kata-katanya nyolok moto apal sampehan inna alloha wama laika tahu yuseluna ala nabi Gusti Allah singin dikau Hai corojo ini Gusti Allah para molekat padomo co-salawat marangkan jadi Nabi Muhammad Gusti Allah moco salawat molekat moco salawat koran lagi jangan dibuat main-mainan ada apa ini Hai Gusti Allah sampai ngendiko koyong ini gila kok tebusi ayat Gusti Allah batin nodong pocah-pocah lanang-lanang yu ditodong apa yu wedo episan terus ayat ya Ayyuhallah dina amanu salu alaihi wa salimutas lima lew lew kurang apa eh wedo wedo Gusti Allah ngkongkong lu salu alaihi wa salimutas mojo leren leren yuh sampehan supaya ngake ngake no moco salawat marangkanya Nabi Muhammad alaihi wa salimutas lima lew kurang lu singongkong lu kenapa Gusti Allah sampe ngendiko koyong ini kira-kira-kira-kira menungso mbisona akhirnya dosa sing gede bukan urusan karo Allah tapi dosa sing gede ku antara menungso karo menungso khususya karo tonggo khususya karo konco dan bisok Gusti Allah ngak mau ikut-ikutan selesaikan sendiri kepaksa sambandolek pembela sing diarani kanjeng Nabi kanjeng Nabi gelembelani sampe ni saman waktu no donyo ngake ngakeh no moco salawat sebab itu tugasnya wedok-wedok ini ada seneng-seneng kemantenan sunatan jeneng yanak mulutan mikrotan aja laliyo diadakno sholawatan dengan bahasanya sing penak dirungokno udahlah dengan lagu-lagu gak opo-opo aja dijerok-jerokno mundak ngarayopo kekir karo tonggo tapi ya mboyo kono gedengbek sholawatan setan setan kebangetan sampeyan ini gak boleh nih setan gak mungkin lo gedeng karo sholawatan aneh hain seolah saya betah 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 ayo kono seng ngobitah sampai kiamat gak kero putus nguh jelok iki sing diwocok no tahlilan kolang dikosopwa asyid muhammad haqiyan nazili yang bongsona zili fil khozina in dalam kitab khozina akhro jangetokno sobat darimi an ibni mas'ud radiyallahu an mawkufan khalih haqdis mawkuf jadi gak sambungkannya nabi tapi ono salah si jeneng rawini sing ilang banyak repot ya hadis ini ditulis yiku seratus sampe seratus lima puluh tahun sakusih kanji nabi shedo gaono pencatatan hadis zaman kanji nabi dilarang kerah nyatati hadis gak oleh tapi sakusih kanji nabi shedo oleh satu setahun gaono pencatatan hadis ada hadis soheh do'if sing gawih soheh do'if ditu kanji nabi ditu sohabat ditu tabiin ya iku kiyahi biasa iku termasuk bid'ah zaman kanji nabi gaono hadis soheh gaono hadis do'if gak ada sebab iku nyala noh ini akib banget hati sing nyerita noh wais lungo wais gaono sing cerita muka wais seduh seduh ya akibatik ono sing pedut ojo maneca keurusan hadis zaman bendino ni sekolah diulangnya apa kerajaan demak ayo sapa gadil kerajaan demak kerajaan demak yang jadi rojo pertama kali radean patah diterus pati unos terus namanya terenggono sama tak kandani kerajaan demak gak telung ngatus tahunan saiki watu sitok gitu gaono wang sa indonesia durung gaono sing ngerti noh di kerajaan demak iku panggunani gaono sing roh singono masjiti, pesaryane, lapangane tapi kerajaan demak gak telung ngatus tahun saiki wis gaono sing roh kayaknya termasuk tim pencari kerajaan demak durung nemokno maka ada profesor lorotekan negara londok podo gobloki gak aku podo gak roh lho aku gak percaya kudu ada bukti nih mana bukti nih ada watu sitok yang dipendem gak ada dia dicunyalah no ake hadis yang bisa ngomongkotek pedut kusin nyerita nois gak karuan ilang sitok iki jari iki jari iki jari iki jari ilang ini pedut namanya punggik kerajaan demak pedut watu sitok gaono kok obomane jaman kanjir nabi jadi hadis maukuf lho hadis iki sing jaito ibnu masud sekertarise kanjir nabi wang paling kena dipercaya ngendika manutai sopone wangkoro aikumocoman arbaa ayat dan yang patang ayat wali suratil bakoro songo kawitani surat bakoro wang tahdilan pertama kali lapo bismillahirrohmanirrohim alif lamim jiji lalikil lalikil kita ularai bafi hudalil mutakin kawitani surat bakoro patang ayat alif lamim sama delok dewi surat yang paling dua di dalam alquran surat bakoro patang ayat kawitani surat iku luar biasa kawitani surat bakoro jika batang ayat tao watoko kawitani surat bakoro iku wah kandungan iku luar biasa fitaminnya luar biasa apoh nguri rungok nongo babi aku bentah dilan di kohon moco soalip patang ayat kawitani surat bakoro iku wah kandungan iu luar biasa podokaru puluh diwajah sepisan podokaru mwajah sepertelani Al-Quran no tengah-tengahi surat bakaru ono pemane wa ayat Al-Kursi ayat Kursi ayat Kursi ku ayat yang paling mulio ayat Kuran ku jumlah 6.666 ayat yang paling mulio ayat Kursi ayat Kursi di duno di ngalam dinyo kanggo po kanggo tolak belai belai paling gede mati kapir naono belai gede ngungkuli mati kapir soalnya mati kapir harapan masuk surga tidak ada bermilyat-milyat tahun samban akan hidup di neraka gara-gara mati kapir diantara tolak mati kapir ayat Kursi sebab itu bentah dilan di waco ayat Kursi waayata ini lan ayat lorubak da ayat ayat Kursi sausi ayat Kursi itu pun khasiatnya luar biasa dua ayat sausi ayat Kursi di kitab Kursi di kitab khasinat di asro waleh waleh jilentreh misalnya pengen roh terus nah ini kan yang memetuk aliyah memetuk SMK memetuk mu'alimin masih saman sekolah di Surabaya yang memikirkan oleh S yang penduk yang memikirkan oleh S waduh woy S1 tapi bener bisa melok ngaji di Surabaya gak bisa saman ngaji ngaji Pak Gubernur gak kira diulang para ambil S1 no pondok sunan derajat lho oleh S1 saman hantam kitab ikhya patang juz saman hantam kitab suuk loro samsul ma'arif kalau mamba usul hikmah oleh S1 woy so ngulang ngaji ngulang torekot so nyuwuk saanane di suuk terus mabur terus miber ala ngapa gawin di sekolah di Surabaya ngulang S sepodo sehingga S2 lo negoro masih sekolah di pondok S1 sehingga di negoro bedanya apa di S1 Surabaya gak bisa nyuwuk gak bisa ngaji tapi di S1 di pondok sunan derajat oleh bisa nyuwuk lan bisa ngaji gak ada duit tak biayai orang apa orang yang kadek gelem ngrewangi ono ngecor ono posa piturtih mangan gak pondok kurang penak oleh S1 lo iso ngaji ikulah bejo-bejo ini sampean sing dolek sarjana no pondok tapi sing mondok sing bacak si gimana gak gelom ngaji bacak kok ikul rung ayat sa usia ayat kursi samonocono tahdilane masalah salanteng ayat min akhiri surah dil bakkoro sanggupung kasane surat bakkoro mawikowis amanah rasul lo sapi turutih uang tah kadek gelem mojo ini no hadis lo ibnu maso sing cerita kawitane surat bakkoro patang ayat jadi ini nomor ayat kursi limo nomor telur rung ayat sa usia ayat kursi bitu telur ayat pungkasane surat bakkoro sepuluh sepul ayat ngek ngek pisan alif lam mimp sepuluh ayat sepuluh ayat ini ngekane saman mojo khasyate apa cerita ibnu masud sekertar kanyin nabi sing cerita cerita dawe kanyin nabi lem yak grub mong kora bakal mar gu ing man wala ah laulan orang keluarga neman yah huma idene dalam dinane ikilah koro ikilah mojo syaitonun sopo syaitan ditani simbeling-beling yu jika kene syaitan yang diwoco sepuluh ayat mau ditani diwoco esok sore sore esok sama jika kene gangguan syaitan jika dike balbalan syaitan malah jadi buka mbeling gak karuan iya ini lanang mbeling saya balbalan barang wedok pewa lapo prau praunan ono ay jarum bisa mbeling mana wedok nak kondus dusan ngarpi masjid tonton cah lanang birang birang ya kapok kesenangan si lanang diopo mbeling di dusi no wala syai on la noras wiji wiji ya keraukan sengit sepaman sampian gak bakal jadi wong sing numpo barang sing saman sengiti termasuk mergawe nang rugi termasuk duwe anak dile modok nana kali setengah mati walah yukrok walah yukrok nalan orah den wocok apa ayat ini kabim ya ayat sepuluh mau alam majinun yang ngatasi wong gendeng ilah afa kakak angin waras sopam majinun ini nyuuk wong gendeng waras mati nyuuk wong gendeng ini kak wong gendeng jadi suuk nganggu sepuluh ayat dikewaras ini bucah mbeling ini kaya apa ya tambah waras adekan disuuk yang beling ini kakak waras sepuluh ayat itu siapa tugas nyuuk nanti saya lemuh ini nyuuk yang lemuh ya ya bucah ngarbi disuuk suuk sepuluh ayat ini tapi gak usah disuuk wocok diwe esok sore ping pituk ping pituk malah hilang nakali diwocok ping pituk esok ping pituk sore niyati supaya luang nakali buyar nakali budar ngone piaman pak kedawan ping telu ping telu agak telung pulayat oke jumlah sepuluh ayat diwocok esok ping telu sore ping telu niyati kanggo po niyati kanggo nakali cik lungo budal budal namanya akal kita ini iuk kabit diwocok diwocok di juru di tahlilan di cerita di galsiji di galsiji sebagian tapi apa yang diwocok di juru tahlilan itu ini luar biasa sama tinggal mokok apa 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 yang di tahlilan jelas yang diwocok ayat ayat al-quran ini ini dungo dungo yuk sepuro la ilaha ilaha sa'bidur rute kebangetan ya kebangetan wong aliran keras aliran keras sampai kanya sampai didun no kono dah ganti si jini saya mau tanya mengapa ayat salamun kau lam mirro birrohim dalam surat yasin dibaca tiga kali dan apa khasiatnya tolong dijelaskan salamun kau lam mirro birrohim ayat sing kang gundungo supoyo sampe ancik selamet adapun di wocoh peng telu peng telu peng telu aku tambah mulione tapi peng gitu ya oleh gak usah katik ngenteni peng telu tadi ayat salamun kau lam mirro birrohim ibu ibu ayat sing wocoh kang sampe an supoyo selamet salamun kau lam mirro birrohim iku dungo dungo selamet khasiat saya menwocoh surat yasin peng telu monggo mengguno bloko di wocoh peng pitu ya angsal apa sing larang gak apa apa ayat ayat ngun aku biasanya sing sering di wocoh khusus ini sama sampai la apa la apa sing sering moco lah supoy saya mencek selamat terus-terusan podokar ayat kursi mau salam kau mirro birrohim salam rojo sing ake narikane daluh supoy urib saman bisok sampai tu cik selamat di wocoh salam kau mirro birrohim salam kau mirro ber di wocoh isa dibiasa esok sore peng piro loyake loyabi timbang bengi bengi engkau sampe ini kemau turuk loyabi moco wih saya kengen ini ini saman kok kecelakaan 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 bencana 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 supoy cilang bencana bencana ini kecelakaan kecelakaan ini saman wocoh joleren leren apa itu salam kau mirro birrohim salam kau mirro birrohim itu lho kau leren min rob itu pengiran kawalas itu siji siji lho ayo kita ini bisa sama rumah tangga kau kata bencana 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 itu joleren leren terus di wocoh saki saki keng 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 bencana ini cik lung sedih keng ng nyer nak bencana pada ayat kursi mau gak ada suratnya asin di wocoh izin keng seayat saya mau tanya ibu saya punya sawah sawahnya itu digarap orang lain apakah hasilnya nanti itu dibagi dua atau diberikan uang saja sebagai imbalan sak karpe apa jari perjanjian janji ditotodisik sak durungi baru kamu ditentok sak usik oleh hasil ccd so cc coro 10% 20% separuh hidang itu berjari perjanjian ini janji harus ditepati kalau tidak ditepati janji saya merokok pangguna ini itu tidak begitu tidak usah repot repot ini subur kadang kadang larang ini tanah pun pirang pirang ambra ambra gunung dikara puang jagung enggak tahu apa kondok kadang sak kareng pun ppn menimbang jagung gak pire hasil aku menjaluk mentol sak kareng tanah pondok kan sak pirang gar gunung saya punya uang 3 juta, hebat dipinjam orang loh dipinjam tiap bulan saya diberi 100 ribu bagaimana hukumnya haram 1000 persen kalau itu harangin duit manak, misok seanak turunnya awas ojo pisan-pisan sama nyileh no duit terus sama oleh persenan gak oleh haram tapi nyileh no kudu lillahi ta'ala, tapi ini sama nyileh, ayo niru kancing nabi sama nyileh duit telung juta remtonggo sambeyan ojo ini gak janji apa-apa ini sama nyawur, sama tambahin ini kambik tanpa janji oleh ditongpo gak apa-apa asal si ngutangi gak ada perjanjian jadi ini saman utang utang apa utang duit kalau kamu saman 1 juta aku utang duit 1 juta ngurung ulang tak sahuri gak apa-apa terus samannya orangnya sama tambahin kan si nabi aku mau nabi tapi ini saman diutangi ojo pisan-pisan aku usah ulang jalan sama ini aku haram mana aku haram kelas kakak lupa lah bang kau apa bang itu kepeksa merguna itu bang itu gak bisa melaku terus terpaksa kalau operasi ngetok sikileh menung itu haram tapi ini gak diketok gak rahim mati sampai diketok ngedeel usah parah karena wateng cawedok itu kan gak oleh tapi ini samban mateng gak iso lay gak didetet disuek greg ngetok bayi ini oleh mergo kepeksa jadi sing oleh opara ini sampai ada bunga itu itu bank mergo bank bunga yang bayari pegawai pegawai ini lah pegawai bank ini gak dibayari sopo sing gelem tapi ngiling ngiling sama miso dati pegawai bank aja kate reko reko korupsi sing ngamai duit sampean saman utangi gak ngamai gak saman utangi awas sama ini apa jaga sama mana loh konegore kaya ini sopo sing apa dipercaya korusi duit miliat miliatan dihukum telung ngulan ini dihukum apa jari wedok patang tahun sampai buyar laning ini terus yang jujur surat kabar itu mau metu sehari ini orang wedok yang korusi pirang pirang dihukum gandul ini orang nyolong pitik dihukum patang tahun nyolong duit sampai miliat miliakan dihukum rong ulang negara negara ini alasan pun gak bisa orang kini dia orang hukum apa dibantah dihukum jaga sampai kabar ini jujur bisa dipimpinan dipercaya bisuk ini gak jaga sapa sapa ini lati hati temen nalik ini coblosan pisan sampan yang coblos itu temen temen semua lagi di titan ini jujur yang dicoblos kebangetan kok samban samban bagaimana cara kita menyikapi takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita sabu di betah betah gak sesuai dengan sikap samban seneng sama pacaran sekolah lamongan pacaran buncengan ada gak ngaku iya apa gak iya ada gak ngaku tapi sama nopondo ini kepeksa di betah betah saja gak kerasa nopondo ini tapi ini gak di betah betah terus apa apa kurib nonton sedilu kagian cikro termasuk lanang-lanang kaba temen jalan nasi kerasa nopondo gak 10% sik 60% itu gak kerasan tapi di betah betah nop itu tak diri gampang ini sama nopondo tapi hati sampean gak kerasan namanya casuro boyo casuro boyo sik mondok gak kerasan sampai mulai digepui bapak ini bapak ini mulai pengalaman sampai digepui sampai mati gak kerasan nopondo sampe termasuk tako niki yaitu menyikapi takdir nopondo takdiri sampean yang tidak sesuai dengan harapan harapan ini jadi bonek balbalan boncengan dengan pacaran mariku ngebekidalan mariku lapok melebu hukuman ngapok di betah betah nopondo di kuat kuat no di kuat 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 latihan 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 lari pagi apalagi kepingin kerasan latihan dengan dengan saya paksakan negatif peksok mari apa faedahnya kegunaannya membaca ayat 5 di waktu pagi dan sore wano wano sono ayat 5 itu pilihan untuk ayat ayat quran gunanya sak berang berang kanggo kanggo diantaranya opo karpe supaya keturutan diparingi selamat donyone selamat sampai akhir hati kok ayat 5 pilihan dari ayat ayat dalam Al-Quran gunanya gak usah cerita no gini kepingin roh ini bisuk S1 ini kapan perguruan tinggi terus diulangi ngal siji ngal siji dah soal jawabnya kamu bisa itu ya mungkin bisa itu ya mari ini rodo cepat saya kira wabilahi taufik walhidayah waridu walhinayah terima kasih Terima kasih.